Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya mesran pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode yang biasa digunakan yaitu metode maut metode maut ini kepanjangannya multi-attribute utility teori metode maut ini memiliki beberapa tahapan secara garis besar ada empat tahapan tahapan pertama kita harus membentuk matrik keputusan ini mana ini matrik keputusan xij i itu merupakan baris j itu merupakan kriteria atau kolok kemudian di tahapan kedua kita melakukan normalisasi melakukan normalisasi ini ada di benefit untuk kriteria benefit di rumus kedua sedangkan kos ya untuk kriteria kos di rumus ketiga jadi yang yang satu plus dalam kurung ini untuk kriteria kos sedangkan yang ini untuk kriteria benefit kemudian tahapan ketiga kita menghitung nilai utilitas marginal atau UIJ utilitas marginal di sini rumusnya eksponensial dalam kurung RIJ bintang pangkat dua dikurang satu dibagi dengan 1,71 nah ini kemudian tahapan keempat menghitung nilai utilitas akhir UI berarti di sini akan muncul cuma satu data saja dimana di sini sigma penjumlahan dari J dimulai dari satu sejumlah N banyak kolomnya maksudnya dimana dia UIJ dikali dengan W ke J nah di tahap akhir ini kita baru menggunakan bobot nah sebagai informasi bobot di sini kita gunakan dengan metode rank order centroid nah inilah dia hasil dari bobotnya karena ada lima kriteria jadi lima bobot yang kita tentukan di awal nah bobot diperoleh dari metode rank order centroid jadi kalau ditotalkan bobotnya satu kalau ditotalkan bobotnya satu sebagaimana diketahui total bobot satu itu merupakan yang terbaik baik disini saya mencontohkan ada lima maaf ada empat alternatif dengan lima kriteria dimana kriteria 1 2 dan 3 jenisnya benefit sedangkan kriteria 4 dan 5 jenisnya kos ini merupakan jumlah data ya di sini dikenal dengan istilahnya rating kecocokan ya pertemuan antara alternatif dan kriteria disinilah dinamakan juga matrik Xij jadi ini merupakan kumpulan daripada matriks Xij dimana ada baris ya ini baris kedua baris ketiga I ini I keempat dan yang ini adalah J yang pertama maka itu dikatakan matriks Xij i-nya satu jenisnya satu ini dia berarti kalau i-nya empat jenya tiga berarti disini A 4,3 berarti baris keempat kolom ketiga itu maksudnya baris keempat ini baris keempat ini dia kolom ketiga 1 2 3 inilah dia tadi maksudnya paham ya teman-teman itulah dinamakan disini I1,1 I1,JJ yang kedua maksudnya I maaf X1,N N disini maksudnya jumlah kolom kita coba ke tahapan yang kedua karena matrik keputusannya sudah ada di tahapan kedua disini kita menggunakan rumus yang pertama ya ini rumus yang ini Rij bintang ini untuk kriteria benefit karena dia C1 nya benefit C1 nya benefit baik ya teman-teman bisa melihat disini ada minimum Xij ada maksimum Xij minimum artinya yang paling rendah ya ini maksimum artinya yang paling tinggi jadi di Excel untuk mencari maksimum kita lihat disini maksimum untuk mencari minimum minimum bisa dipahami ya teman-teman jadi bagaimana cara membuat rumus yang ini kita buat dulu sama dengan dalam kurung untuk bagian atasnya dulu Xij ini yang pertama dikurangi minimum tutup kurung nah ini teman-temannya caranya kemudian dibagi dibagi ini berarti ada pembagi disini teman-teman kemudian ya buka kurung lagi ya maksimum dikurangi minimum tutup kurung bisa dipahami teman-teman penggunaan rumusnya ini tadi ya mencerminkan rumus ini Xij dikurangi minimum Xij dibagi dengan maksimum Xij dikurangi yang paling minimum Xij ya seperti ini lagi teman-teman ya ini kita enterkan nah ini kita kopikan aja ke sebelah teman-teman nah seperti ini ya kemudian kita kunci untuk minimum dan maksimumnya kita kunci ya F4 nah supaya dia tetap tidak berubah selnya kita kunci selnya karena tadi kan kita gunakan minimum dan maksimum oke ini kita kopikan ke bawah teman-teman oke cukup gampang ya bukan kita lihat dulu disini A keempat diperoleh dari J8 J8 ini ya X4,1 dibagi dengan dikurangi dengan minimum dibagi dengan maksimum dikurangi minimum nah itu ya teman-teman nah begitu caranya cukup mudah kalau di Excel kita menguji rumus ini teman-teman baik untuk yang kos ya bagaimana pembuatan rumusnya baik ini kita buat sama dengan 1 ditambah dalam kurung nah ini dalam kurung yang besar ya teman-teman dalam kurung yang besar dulu yang ini kurung yang utama dulu baru kemudian kita buka kurung dulu untuk minimum minimum dikurangi dengan XIJ kita tutup kurung kemudian dibagi dengan buka kurung maksimum dikurangi dengan minimum tutup kurung nah kemudian baru kita tutup kurung yang besar teman-teman nah begini caranya membuatnya teman-teman oke disini kita copy kan baru kemudian kita kunci untuk B maksimum dan minimumnya kita kunci teman-teman minimumnya disini kita kunci kemudian ini oke ini kita copy kan di bawah nah begini ya teman-teman oke kalau kita lihat dia mengikut ya teman-teman oke ini tahapan kedua tahapan kedua ini melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan gini dia teman-teman oke jadi yang benefit rumusnya yang ini nomor 2 disini sedangkan yang kos yang ini rumusnya yang di nomor 3 caranya tadi kan udah di informasikan tadi ya oke tahapan selanjutnya menghitung utilitas kas marginal UIJ nah bagaimana tahapan UIJ disini kan eksponensial dalam kurung RIJ bintang pangkat 2 jadi ada pangkat 2 dikurangi 1 baik ya kita coba ya teman-teman sama dengan dalam kurung eksponensial ya eksponensial dalam kurung kemudian eksponensial dalam kurung dalam kurung lagi teman-teman saya buat RIJ ini pangkat 2 pangkat 2 tutup kurung nah tutup kurung ini udah eksponensial ya teman-teman dikurangi dengan 1 tutup kurung nah kemudian dibagi dengan 1,71 ini dia maksudnya teman-teman jadi saya membuatnya disini J kan disini ada pangkat terlebih dahulu ini teman-teman RIJ bintang pangkat 2 berarti ini dipangkatkan 2 dulu baru kemudian hasilnya di eksponensial ya kemudian dikurangi 1 ya kita coba dulu 0,166 nah bagaimana kalau disini ini terlihat kan ada 2 komanya apakah berpengaruh dihilangi koma 1 ini oh tidak nilainya sama berarti levelnya dia mengerjakan pangkat terlebih dahulu baru hasil yang dipangkatkan dieksponensialkan dan dieksponensikan kemudian dikurangi dengan 1 kemudian dibagi dengan 1,71 oke ini kita copy disini teman-teman baru kemudian kita sepertinya tidak ada yang di kunci kunci ya teman-teman dari sisi rumus nah kita copy dulu kita lihat disini tetap sama nah ini dia hasilnya ini adalah matrik utilitas marginal matrik 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 makna disini ada baris dan kolom masih tetap sebuah matrik nah ini hasilnya teman-teman kemudian tahapan akhir tahapan akhir kita melakukan nah perkalian dengan bobot hasil dari matrik utilitas marginal dikalikan dengan bobot kemudian dijumlahkan nah jadi teman-teman bisa melihat disini ya uij ini ini uij ya teman-teman dikalikan dengan bobot baru kemudian dijumlahkan oke disini saya buat oke kita kalikan dulu matrik uij dengan bobotnya ini bobotnya ini kita ini dia hasilnya kemudian ini bobotnya kita kunci teman-teman bobotnya yang K2 tadi kita kunci oke baru kemudian kita sigma sigma ini artinya menjumlahkan teman-teman ya ini sum ini adalah hasilnya teman-teman kemudian kita kopikan ke bawah oke bisa teman-teman lihat ya hasilnya ini jadi kalau kita lihat ini nah ini di alternatif kedua J22 dikalikan dengan bobot J2 ya bobot di kolom J2 ini kemudian yang ini ini kita lihat ini sama ya A2 baris kedua dikalikan dengan ini oke rumusnya udah benar ya tidak berubah ya teman-teman oke ini hasilnya disamkan sigma itu penjumlahan dimulai dari kolom yang pertama hingga N N nya 5 berarti seperti ini ini jadi kalau kita lihat disini matrix ah maaf metode maut ini multi attribute utility teori dia menentukan yang paling besar itu adalah peringkat yang paling tinggi paling baik berarti ini adalah peringkat ke satu ini peringkat oh maaf maaf ini peringkat kedua ini peringkat ketiga ini peringkat keempat ini kita hilangkan seperti ini lah jadi ini merupakan hasil akhir ya jadi alternatif yang terbaik itu merupakan alternatif yang kedua peringkat pertama kemudian alternatif keempat sebagai peringkat kedua kemudian alternatif pertama sebagai peringkat ketiga dan terakhir alternatif ketiga sebagai peringkat keempat nah ini tadi ya teman-teman jadi ternyata metode maut ini cukup sederhana sekali ya teman-teman cukup sederhana sekali ada ya kalau dari perhitungannya ada tiga tiga tahapan dimana ada empat rumus yang perlu dipelajari ya teman-teman cukup sederhana sekali ya mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian bagi yang mencintai bidang kajiannya sistem pendukung keputusan salah satu metode yang digunakan alternatifnya itu ya ini multi attribute utility teori atau mau namanya saja sudah keren ya nah bisa saja ada beberapa artikel ya nanti teman-teman bisa melihat penulisannya kadang dibuat begini teman-teman nah jadi terbaca si maut cuma tertulis seperti huruf V gitu jadi pada dasarnya dia adalah utility teori seperti itu ya teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kesempatan ini semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya berikan di hari ini ini saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh